bisa mendapatkan 25 dolar atau setara dengan 375 ribu hanya dengan cari nama nah ini merupakan sebuah peluang yang cukup bagus buat kalian dan saya rasa ini juga cukup menarik karena ini dari website yang memang sangat-sangat besar di luar negeri sana mau tau seberapa? yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum Wr. Wb video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghasilkan uang dari internet dengan memanfaatkan aplikasi penghasil uang, website penghasil uang atau apapun itu yang caranya juga masuk akal sebenarnya ini merupakan request dari salah satu penonton ya terkait pembahasan ini jadi teman-teman bisa perhatikan baik-baik siapa tau ini jalan pintu rezeki kalian karena bayarannya gak main-main tapi juga ini bukan abal-abal dan bukan juga asal-asalan namun sebelum itu saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa ini tidak menjamin kalian bisa langsung mendapatkan ratusan ribu dolar atau bahkan mungkin puluhan juta karena ya namanya juga kerja sampingan namanya juga part-time freelance ya hasilnya gak akan begitu besar oke yuk kita akan bahas dan disini adalah nama websitenya Piki Domains teman-teman nanti bisa cek aja di layar itu adalah linknya Piki Domains nah teman-teman ini merupakan sebuah website di mana website ini tujuannya simple sebenarnya adalah semacam kayak sebuah website bukan lelang sih tapi lebih kepada kayak kontes di mana ini kalian diminta untuk memberikan saran-saran sebuah nama nama sebuah website dan lain sebagainya nih ya jadi disini tuh website ini sudah lama banget sejak tahun 2007 dan sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang juga masih terbukti membayar ya sudah banyak orang terus kemudian ini adalah website-website terkenal yang sudah dibikin berdasarkan atau didapatkan dari pemenang-pemenang kontes di Piki Domains seperti ini ini tidak dipungut biaya apapun ini juga gratis ini juga tanpa modal jadi saya rasa ini kalian kalau mengerjakan ini juga bukan hal yang sia-sia atau bukan hal yang apa ya buang-buang waktu dan buang-buang uang karena ya memang gratis paling kalian cuma modal kuota internet aja ya yuk kita akan bahas lebih jauh lagi kalian bisa lihat ya nama website-websitenya dan untuk memulainya biar kalian bisa ngerti gambarannya yuk langsung aja kalian pertama-tama harus register dulu nah disini kalian register itu harus menjadi kontributor bukan klien ya nah klien ini adalah orang-orang yang nanti meminta kalian untuk mengerjakan sesuatu kalian pilih aja become contributor ini ya teman-teman lalu kalian isi username, email address, terus kemudian alamat usahakan disini kalian sudah memiliki Paypal ya jadi Paypal kalian itu harus sudah ada jadi kalau belum daftar Paypal teman-teman bisa cari tutorialnya di Youtube banyak banget kok cara untuk daftar Paypal ya oke langsung aja teman-teman checklist-checklist semuanya langsung create new account nah setelah login kalian akan diminta untuk konfirmasi email tampilannya seperti ini ya kalian tinggal klik aja emailnya nanti kalian akan dibawa ke halaman ini jadi email kita sudah tervalidasi jadi intinya adalah kita harus verifikasi email dulu sebelum melakukan semua aktivitas oke disini ada beberapa hal dulu yang ingin saya jelaskan karena di bagian kiri ini ada beberapa semacam kayak keterangan ya place, rank, commission, terus kemudian balance ya jadi intinya balance ini adalah uang yang sudah kita dapat yang masih tertampung disini terus kemudian rank ini adalah ranking kita karena kita awal biasanya ya memang 5 nanti akan semakin lama akan semakin bagus semakin bagus rankingnya terus kemudian disini kalian ada nilai komisi nah ini komisi 40% ini mungkin ya komisi dari pembayaran tadi oke disini ada beberapa ya teman-teman ya disini yang paling kalian perhatikan untuk mulai menghasilkan uang adalah di bagian available order ya nah disini ada banyak kalian bisa lihat ya penghasilannya mulai 47 dolar terus kemudian disini juga 47 dolar per pekerjaan bisa mendapatkan 47 dolar seperti ini namun teman-teman harus lihat ini ada premium, premium, premium dan lain sebagainya kalian kalau misalnya masih rank 5 terus kemudian kalian bukan premium juga kerjakan yang putih-putih ini aja yang bayarannya nggak terlalu gede yaitu yang 25 dolar, 25 dolar karena ya intinya ini bisa kalian kerjakan dan isinya juga banyak ya teman-teman bisa cek di halaman kedua ada banyak juga tuh seperti ini nih teman-teman cari aja mana tipe-tipe yang menurut kalian oke tipe-tipe yang mungkin buat kalian oh kayaknya saya enak nih untuk bikin nama-nama disini nah ya disini ada total like terus kemudian disini ada tanggal-tanggal terakhir ya tanggal terakhir ini dibuat teman-teman ya disini ada AI related domain nah teman-teman bisa klik ya salah satu contohnya seperti ini saya akan klik nah disini ada informasi lengkap bahwa ini tuh pekerjaannya jenis apa sih domain name, regular orger terus kemudian non-revenable terus kemudian statusnya aktif perhatikan ya pastikan statusnya aktif untuk kalian cek kalau statusnya udah nggak aktif berarti jangan dikerjakan ya terus kemudian disini ada autornya siapa terus disini ada detailnya nih teman-teman disini bisa dilihat ya building and app and ecosystem kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris tinggal copy aja seperti ini ya teman-teman ya nih kalian copy seperti ini kalian masuk ke Google Translate teman-teman bisa pastikan disini jadi membangun aplikasi dan ekosistem yang menyediakan teknologi menarik yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk orang awam berdasarkan kecerdasan buatan atau AI mencari nama yang berbau AI sekaligus tidak terlalu techie atau nerd maksudnya ini tidak terlalu teknologi banget atau tidak terlalu nerd itu tidak terlalu kayak teknis banget ya bahasanya itu tidak oh sorry sorry ini agak aneh ya terjemahnya jadi kalau misalnya terlalu berbau IT dan gigi tuh bisa bikin orang itu agak males gitu ya sebaiknya seharusnya memberi mereka perasaan akan sesuatu yang samar-samar akrab menghadirkan pengalaman baru menakjubkan namun dapat dimengerti jadi intinya nama-nama yang biasa nama-nama yang standar tapi masih ada hubungannya sedikit dengan AI ya jadikan suaranya tidak berdudut menjadi Mac intangible sound tangible nah ya ini kayak bahasa-bahasa marketing aja lah ya nih mereka mintanya cuma .com jadi ada beberapa pekerjaan itu kadang minta .com minta .net juga minta .org nah kalian harus sesuaikan jadi disini kalau disini tulisannya .com yang kalian sarankan haruslah .com ya tenang buat teman-teman yang masih awam gak perlu takut nanti akan saya contohkan bagaimana ngeceknya bagaimana cara ngerjakannya dan bagaimana menginputkannya oke terus kemudian disini ya ini domain associate keyword gak ada berarti ya gak usah ya terus kalau ada itu biasanya disini tuh mungkin harus ada kayak kata-kata short harus ada kata-kata AI harus ada kata-kata tag gitu ya nah itu berarti domain yang harus kalian bikin harus mengandung kata-kata tersebut nah sayangnya ini tidak ada maka kita tidak perlu untuk apa ya menambahkan kata-kata tersebut kita lebih bebas disini teman-teman yuk terus kemudian ini domain specnya ini perhatikan ya maximum letter berarti maximum karakternya itu 14 maximum word in domain name itu 2 nah bedanya apa sih letter sama word kalau letter ini kan karakter ya teman-teman ya terus kemudian word ini ya kayak kata misal kayak gini ya youtube misal misal youtube itu kan antara you sama tube gitu ya jadi itu 2 kata nah kalian jangan kayak gitu misal AI now nah itu kan berarti 2 kata AI now today nah itu 3 kata jadi kalian gak boleh teman-teman ya contoh lagi mungkin sisi terang nah sisi sama terang kan 2 kata sisi terang Indonesia nah itu gak boleh Indonesia nya gak boleh karena kan yang diminta disini 2 kata nah untuk 14 nya ini total huruf atau karakternya ya terus kemudian disini gak boleh pake dash atau gak boleh pake strip gitu ya sorry bukan strip ya apa ya kayak minus gitu loh ya tanda minus tanda kayak gini nih nah itu gak boleh terus kemudian tidak boleh angka jadi misalnya tiba-tiba ada 90 angkanya gak boleh terus kemudian slang may be used in domain name nah slang ini apa ya saya juga kurang tau nih slang coba ya oke kita skip aja deh ini kalian abaikan aja ya karena kan ini juga sarankan kan misalnya karena kan ini cuman opsional ya temen-temen boleh kalian boleh kalian tambahkan atau gak karena ya ini sifatnya di apa ya kayak semacam kalau ada itu jauh lebih bagus ya seperti itu nah sekarang bagaimana cara kita membuat domain nya nah ini sekarang kalian dituntut untuk lebih kreatif nah disini ada tools ya websitenya yang namanya whois.com nah whois ini merupakan sebuah website dimana kalian bisa ngecek nama yang kalian sarankan itu sudah ada pemiliknya atau belum atau kalau kalian pengen pakai website Indonesia namanya domenesia 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 ya seperti ini nah kita akan cari website domenesia.com kenapa? karena kita kalau nyari sesuatu nanti akan dibikinkan saran-sarannya juga jadi itu yang ready.com.net atau .apa gitu ya temen-temen ya contoh mungkin disini tadi kan pengennya AI ya AI now seperti ini ya kita akan cari domain nah berarti disini .comnya tidak tersedia berarti gak bisa kalian pakai karena sudah ada yang pakai ya nah yang ada cuman AI now .id nah gak dibutuhkan jadi domenesia ini sangat-sangat bermanfaat jika memang yang diminta disini lebih dari satu contoh .com.net .org .id .in nah itu sangat bermanfaat karena di domenesia ini ketika kalian nyari sesuatu kalian akan disarankan berbagai macam ini ya endingnya .com .exe .cloud .id nah lihat promo domain selengkapnya nah ini harga-harganya disini ada juga nih lebih lengkap tuh sampai banyak banget tuh ada semua nah ini sangat bermanfaat jika ya jika ininya lebih dari satu kalau enggak ya kalian bisa cukup pakai who is ini contoh AI now ya atau AI today nah itu harus kita cari sepatu oh kalau udah tampilannya kayak gini udah ada registrar infonya siapa berarti sudah ada yang punya ya terus kemudian disini ada saran-saran nih temen-temen dari dia AI now atau FUNAI now dan lain sebagainya nah kayak gini kan enggak masuk nih berarti kalian harus cari yang lain nih contoh disini cari lagi ya AI today kayak gini nah sudah ada juga nah ini kalian harus nyari yang enggak ada AI tomorrow AI tomorrow misal seperti ini ya temen-temen ya nah sudah ada juga jadi kalian agak sulit nih memang kalau nama-nama yang umum itu agak sulit sekali untuk ceknya nah disini kalau kalian akses ini nama websitenya langsung di website ini itu menurut saya salah besar ya karena bisa jadi nama itu sudah dibeli tapi memang untuk disimpan aja dan belum digunakan jadi mau gak mau kalian harus akses atau menggunakan tools yang namanya wo.is ini ya nah disini contoh ada similar domain contoh disini ada suggestnya nah AI tomorrow ya ada S nya nah ini bisa nih kalian sarankan ya kita akan coba kita akan pastikan disini nah ya ini available ya ready ya temen-temen ya disini tidak ada registernya no match tuh kan gak ada gak ada siapa yang register nah kalian bisa chartet nih berarti disini temen-temen bisa tulis nih ai tumurus ya .com .com seperti ini nah tinggal kalian cari lagi nih disini kira-kira apa nah ini perlu banget imajinasi kalian ya untuk kosa kata-kosa katanya contoh misal ai ai geeks .com kita akan lihat ya sudah ada pokoknya nama-nama yang keren-keren yang umum-umum ini pasti ada temen-temen ya future ai future ai .com sudah ada terus kita gak bisa berarti kita harus cari nih brainy ai aja ada ya temen-temen ya nah kita biasanya sih cari-cari aja nama-nama yang mirip yang disuggest gini ya nah kayaknya ini gak ada yang .com agak susah berarti kita harus cari sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan ai ya robotic now misal kayak gini ya temen-temen ya oke robotic now sudah ada kita cari reg ininya ininya juga oke kita akan tambahkan aja best robotic now nah ini available ya jadi kita bisa pakai seperti ini kita tinggal copy taruh aja disini ya jadi intinya disini emang agak tricky jadi apapun ide kalian kalian harus cari ya besti ai kayak gitu ya temen-temen ya nah gak ada juga nah kayak gini bisa kalian tulis nih disini besti ai .com nah misal contoh seperti itu ya temen-temen ya ini komen boleh diisi boleh enggak nah gini temen-temen ya kenapa kita harus cari lebih dari satu kalau kalian misalnya nih yang diambil salah satu misal oh dia itu suka ai tomuro ini nih maka kalian akan dibayar ai tomuro ini harganya senilai dari komisinya ya 25,28 jadi sebaiknya disini minimal kalian isi kalau bisa 5 dan disini jangan terlalu banyak juga ya jadi kalian bikin 5 yang terbaik menurut versi kalian nanti misal ada 2 yang dipilih kalian akan dibayar 2 kali artinya 2x25 dolar ya jadi ini adalah tricky banget ini adalah sebuah cara-cara yang menuntut kalian untuk explore lebih jauh dan melatih dan apa ya mungkin lebih ke arah bagaimana sih kalau kalian suka cari-cari sebuah nama nah ini cocok banget buat kalian tapi kalau kalian yang gak suka ya enggak ya temen-temen ya karena ya bingung karena kita harus ngecek satu persatu juga apakah domain ini sudah ada yang punya atau belum kalau mungkin nama-nama Indonesia bisa juga nah ini kenapa saya susah karena kan ini tentang AI ya dimana AI itu sangat booming domain-domainnya itu pasti banyak banget diincar orang nah contoh misal kayak gini one stop AI kayak gini ya nih sudah ada pasti hal-hal yang umum itu pasti sudah dibeli orang ya jadi kita harus benar-benar nyari yang seunik mungkin yang keren yang gak dibikirkan orang dan lain sebagainya terus kita bisa tulis disini lalu kita bisa submit suggestion kayak gini jadi nanti kita tinggal nunggu aja ya tuh terbaca kan kita telah memberikan tiga saran tiga ide jadi semuanya kebaca tiga-tiganya ya gak cuman satu aja jadi kalau misal dua diterima ya kalian akan dapat dua kali bayaran ini ini sangat enak-enak dan mantep banget nah sekarang untuk mantau bahwa kalian itu progressnya sampai mana sih di reject ditolak atau diterima nah di bagian menu kiri ada yang namanya menu suggestion nah temen-temen tinggal klik terus temen-temen disini tinggal ini nih lihat ya statusnya aktif terus kemudian disini pending client action masih belum masih belum di approve ataupun masih belum di reject masih nunggu ya nanti kalau sudah ada pasti ada infonya dari sini nah sekarang disini intinya adalah kalian harus pinter-pinter nyari kerjaan ya temen-temen maksudnya kalau bisa ya kalau misalnya kalian gak tahu dan mentok idenya jangan dipaksakan lama-lama di project tersebut kalian bisa cari nama domain kayak gini nih ya company specialist providing digital solution for sport club nah ini coba ya ketentuannya ini .com juga terus kemudian disini kalian harus baca semuanya nah kalau kalian idenya buntu saya sarankan jangan lama-lama ya kalian cari kerjaan yang lain yang bisa cepat nah nanti ini belakangan aja oke nah sekarang bagaimana cara melakukan withdraw-nya dari website seperti ini caranya adalah temen-temen klik aja di menu bagian kiri ada my transaction nah disini kalian nanti bisa ini ya space setting paypal-nya di menu setting ini temen-temen kalau pertama kali daftar tadi sudah ngisi maka disini kalian tinggal isi password-nya aja tapi kalau kalian karena sudah isi jadi gak perlu isi password ini tujuannya kalau kalian memang mau ganti akun paypal kalian ya oke balik lagi ke my transaction nanti disini tuh ada minimum amount ya sebesar 20 dolar ya kalau kalian bisa berhasil nyelesaikan satu kerjaan aja udah bisa nih langsung di withdraw karena kan pekerjaannya tadi kan senilai 25 dolar ya nah kalian bisa langsung withdraw semuanya nah sekarang berapa lama kira-kira proses pembayarannya ini gak lebih dari 2x24 jam artinya gak lebih dari 48 jam jadi temen-temen bisa santai temen-temen bisa relax dan tiap hari ngerjain kerjaannya ini iseng banget ya luangin waktu setengah jam satu jam lah tiap hari tapi ya balik lagi kalau kalian memang suka dengan cara seperti ini silahkan tapi kalau enggak ya jangan dilakukan ya karena kalian akan makan waktu yang lebih lagi nah sekarang bagaimana tingkat kepercayaan dari website picky domains ini temen-temen bisa cari di google ya nama websitenya adalah scam advisor nah tulisannya seperti ini temen-temen klik aja nanti disini akan diminta verify temen-temen tinggal verify aja seperti ini nah temen-temen tinggal klik nama websitenya nah temen-temen bisa cek di scam advisor ini temen-temen tinggal klik aja tinggal ketik aja ya tadi ya picky domains.com nah disini tingkat kepercayaannya hampir 100% yaitu 87% temen-temen bisa lihat kemakin ke bawah website ini usianya sudah 16 tahun ya dibikinnya lama banget disini juga ada company-nya ya company yang nge-register siapa aja terus kemudian usia domain-nya title-nya terus kemudian sll sertifikatnya semuanya terdata disini temen-temen ya temen-temen juga bisa disini baca tentang full review-nya tentang website ini disini juga ada saran-sarannya apakah website ini terpercaya atau tidak ya yang jelas kalau ini skornya lumayan bagus harusnya website ini cukup lumayan lah untuk kalian perhajari dan kalian serusi tapi balik lagi kalau kalian suka dan kalau kalian minat kalau enggak yaudah enggak usah karena akan buang-buang waktu karena kalian tidak akan totalitas disana dan akan membuat kalian juga sulit untuk mendapatkan uang dari cara seperti ini ya terima kasih mohon maaf jika ada salah-salah kata semoga temen-temen bisa mendapatkan manfaat dari video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh